Intro Politikus PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, akan membantu pemenangan pasangan bakal calon Andika Hendi pada kontestasi Pilkada Serentak 2024 mendatang. Ia mengaku akan tetap memenangkan pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Usai mengukuti rapat kerja daerah khusus atau Raker Dasus Pilkada yang diadakan di DPP PDI Perjuangan Jawa Tengah di Pantimar, HNK, Kota Semarang pada Rabu 4 September tahun 2024, Ganjar Pranowo mengaku bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Andika sebelum PDIP mengumumkan rekomendasi pasangan Andika Hendi diumumkan. Dalam komunikasi tersebut, mantan gubernur Jawa Tengah dua periode itu memberikan beberapa masukan terhadap isu utama, satunya yakni persiapan debat kandidat. Ganjar juga menyebutkan sejumlah program yang pernah dilakukannya saat menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah yang akan diteruskan oleh pasangan Andika Hendi. Sudah kita siapkan Pak Andika itu pada saat direkom langsung komunikasi, bahkan beberapa hari sebelum direkom sudah ngobrol-ngobrol dengan saya, apa isu utamanya, bagaimana cara kita memberikan atau menyusun program untuk merespon persoalan masyarakat dan tentu saja kami akan menggantung data kita siapkan, tadi kami akan ngomong, sekarang kita siapkan nanti sampai ke perdebatannya, kita siapkan juga untuk Mas Andika sama Mas Hendi berkampanye. Saya kira banyak orang yang senang, apalagi kalau kita bicara sekolah gratis itu ternyata masyarakat merindukan, bahkan direplikasi oleh beberapa calon-calon kepala daerah di tempat lain, menurut saya itu sesuatu yang baik, salah satu contoh. Tapi menurut saya, moden korupsi, moden ngakusi itu mesti diteruskan, karena problem integritas hari ini jadi persoalan bangsa. Tim Liputan Kosa Kata TV melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.